Terima kasih. 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 Setelaffe terima kasih. Terima kasih. Taman. Terima kasih. Sampai besok. Ada susi. Ada perlu apa sih, Sus? Perlu teman. Perlu teman? Hmm. Teman buat diskusi. Diskusi soal... Soal warisan papa. Terima kasih. Kalau aku keberatan gimana? Artinya, warisan itu harus tetap disimpan. Sampai kamu cukup dewasa. Ya, tapi kan aku butuh uang, Om. Kan uang saku bulanannya sudah diatur. Ya, tapi kan nggak cukup, Om. Dulu aja waktu papa masih ada, aku bebas kalau mau minta apa aja. Sekarang papa udah nggak ada. Semua jadi serba susah. Padahal kan uang papa uang aku juga. Ya kan, Om? Om Andi. Ah, iya. Om denger nggak sih apa yang aku bilang barusan? Om denger kok denger. Ya, terus gimana? Memang benar. Semua akan jadi milik kamu. Sampai kamu cukup umur nanti. Semua sudah diatur secara hukum. sesuai dengan amanah dari almarhumaya kamu. Semua butuh persetujuan dari Vivi. Ibu kandung kamu dan wali kamu. Jadi kamu yang bawa Dwi kabur dari rumah sakit, Kak? Eka tuh nggak bawa Dwi kabur, Ma. Eka tuh cuma ngajak Dwi jalan-jalan. Dwi kan kasihan. Dia tuh udah lama ngeliat dunia luar, Ma. Tapi, Kak, kamu kan tahu kalau adik kamu lagi sakit. Kondisinya lemah, dia harus di serah total. Kok kamu malah? Eka tahu umur Dwi nggak bakalan lama lagi, Ma. Makanya Eka tuh pengen bikin Dwi bahagia. Garupun cuma sehari. Setidaknya, Dwi tuh punya kenangan manis dalam hidupnya. Dia bisa menikmati sisa-sisa hidupnya dalam kebahagiaan, Ma. Coba, Ma, melihat senyum Dwi hari ini. Ma juga pasti akan bahagia. Eka tuh nggak pernah ngeliat Dwi sebahagia hari ini, Ma. Eka tuh tahu umur Dwi nggak bakalan lama lagi. Makanya Eka cuma pengen bikin Dwi bahagia. Sebelum semuanya terlambat, Ma. Bangun. Kabur kemana kamu tadi? Enggak kemana-mana kok, Ma. Nggak kemana-mana. Jangan bohong kamu. Kemana tadi kamu kabur, ha? Mau cari gara-gara lagi? Mau cari perhatian Pak kamu? Nggak, Ma. Gara-gara kamu, Susi jadi tuduh sekarang sama Pak kamu. Kamu sama ibu kamu sama aja. Itu kamu bikin cari gara-gara. Puas apa? Kamu salah tahu, ya, Wi. Mama sekarang baru sadar. Kalau ini semua ada keiasa ibu kamu. Rencana ibu kamu, kan? Supaya ibu kamu bisa dekat lagi dengan Ivan, suami saya. Tapi itu nggak akan pernah bisa, Wi. Kalau bukan, kenapa Pak kamu? Dari dulu kamu udah mabisin tau. Pak. Iya, sayang. Gimana nih, soal tes foto? Waktunya kan tinggal sehari lagi, Pak. Sini, sayang. Sebetulnya, buat apa sih kamu harus ikut-ikutan tes foto segala? Kamu kan masih sekolah. Lebih baik kamu pikirin soal prestasi kamu di sekolah. Mikirin pelajaran-pelajaran kamu. Kamu kan belum perlu untuk cari penghasilan sendiri sebagai foto model, ya kan? Tapi ini bukan soal cari uang, Pak. Ya, Pak, Pak. Masa nggak ngerti sih. Jadi ini urusan apa? Soal kamu pengen ngetop, pengen dikenal banyak orang. Sayang, kamu itu tidak harus ikutin semua yang dikatakan Susi. Kamu harus punya prinsip kamu sendiri. Kamu kan anak Papa. Dan rasanya Papa akan jauh lebih bangga sama kamu kalau kamu bisa punya ranking di kelas kamu. Ketimbang kamu jadi foto model. Ya? Jadi Papa tetap mau ngasih izin. Kalau semua warisan aku mama yang ngatur, berarti artinya suami mama itu juga berhak dong om ngatur-ngatur aku. Maksud kamu? Aku nggak suka deh om sama suami mama yang baru ini. Orang asuk galak, soang ngatur-ngatur. Dan kayaknya dia juga nggak suka deh sama aku. Aku nggak mau kalau dia ikut-ikut nikmatin uang warisan aku. Susi benar-benar mirip sama Vivi. Gaya bicaranya, Pesonannya, kalau dulu saya gagal mendapatkan mamanya, mungkin sekarang saya bisa dapatkan anaknya. Om! Om mandi! Ah, iya? Ya udah, aku ke toilet dulu deh. Iya, iya. Ini kesempatan saya buat membalas sakit hati saya pada Vivi. Halo? Ini siapa? Susinya mana? Ini siapa ya? Ini nomor handphone Susi, kan? Saya mamanya. Mana Susi? Kok suara cowok siapa ya? Ada apa? Aku telepon handphone Susi, tapi bukan Susi yang angkat. Suara cowok lagi. Pacarnya kali? Mungkin salah sambung kali. Tapi, serius, Vi. Kamu harus bicara sama Susi. Kasih dia pengarahan dikit. Masa malam gini belum pulang? Nggak jelas lagi yang angkat telepon siapa. Kamu harus ingat. Suatu saat nanti, Gita akan menuntut kebebasan yang sama seperti Susi. Ternyata tau aja, saya nggak mau Gita itu jadi rusak seperti Susi. Mama, aku? Iya. Barusan mama kamu telepon. Lebih baik kamu pulang sekarang. Sudah malam. Mau omen terpulang? Nggak usah deh, Om. Aku bawa mobil kok. Kapan-kapan, kita ngobrol lagi. Om kan selalu punya waktu buat kamu. Oke? Om akan selalu bantuin Susi, kan? Itu sudah tugas, Om. Karena Om dipercaya oleh almarhumaya kamu untuk mengurus warisan kamu. Aku pingin punya uang sakutambahan, Om. Tapi, aku nggak mau semua orang tahu. Om bisa atur, kan? Buat kamu, semua bisa Om atur. Yuk, kita pulang yuk. Nanti mama kamu panik lagi nungguin kamu di rumah. Mama nyebelin deh, Om. Mama aku anak kecil apa di atur-atur kayak gini? Kamu benar. Kamu memang sudah bukan anak kecil lagi. Kamu sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik sekarang. Kecil aku akan dihajar. Terima kasih. Eh sebentar, ini kartu nombor saya. Terima kasih. Terima kasih. Hmm, kamu ngapain malam-malam di sini? Saya nemenin papa saya. Papa baru ditransfer dari rumah sakit di Singapura. Dokter bilang sudah gak ada harapan lagi buat papa. Tinggal menunggu waktu. Selamat menunggu. 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 Selamat menunggu.